Hai dikadi, kembali lagi dengan Karina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 2 tema 8. Di subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Di pembelajaran 3 kali ini kita akan belajar membaca jam dinding. Ini ada di halaman 24 sampai dengan 26. Yuk dukung terus channel Karina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Buat yang udah subscribe, Karina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu dengan mengamati tanda waktu, adik-adik dapat mengenal satuan baku untuk mengukur waktu dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati tanda waktu yang ditunjukkan oleh jarum jam, adik-adik dapat membaca dan menentukan tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam dengan benar. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran bapak dan ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Karina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini di halaman 24 ya. Jam dinding berguna untuk menentukan waktu. Jam dinding mempunyai jarum panjang dan jarum pendek. Tentu kamu masih ingat cara membaca jam. Coba perhatikan gambar berikut dengan teliti. Nah jarum pendek yang warna merah ini ada di angka 10. Jarum panjang yang berwarna hijau ada di angka 12. Jadi dibacanya pukul 10 ya di jarum pendeknya yang dibaca. Lalu yang berikutnya ini jarum pendeknya ada di angka 8. Jarum panjangnya yang warna hijau ada di angka 12. Jadi dibaca yang ini yaitu pukul 8. Kemudian berikutnya jarum pendek berwarna merah ada di angka 2. Lalu jarum panjang berwarna hijau ada di angka 12. Jadi yang dibaca ini pukul 2. Nah perhatikan letak jarum panjang dan jarum pendek pada jam berikut. Menurutmu jam tersebut menunjukkan pukul berapa. Baca petunjuk di sampingnya terlebih dahulu. Kita besarkan dulu sedikit ya. Nah berikutnya yang pertama. Ini jarum pendeknya di angka 1 ya dikadik. Jadi dibacanya pukul 1. Yang kedua ini di angka 3 ya. Jadi dibacanya pukul 3. Kemudian yang berikutnya ini ada di angka 6 jarum pendeknya. Berarti dibacanya pukul 6. Lalu berikutnya ini di angka 9. Jadi dibaca pukul 9. Kemudian yang ini di angka 11 ya. Jadi dibacanya pukul 11. Baiklah pembelajaran kita sudah selesai ya dikadik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.